selamat menikmati ada 6 iman kepada kodoh dan kodoh artinya percaya akan takdir dari Allah SWT dari 6 rukun iman yang tadi kita akan mempelajari rukun iman yang kelima yaitu iman kepada hari akhir pembahasan yang pertama yaitu tentang pengertian hari akhir atau hari kiamat apa itu hari akhir atau hari kiamat hari kiamat adalah suatu peristiwa ketika seluruh alam semesta mengalami kehancuran total dan seluruh makhluk binasa kecuali yang telah dikehendaki oleh Allah SWT jadi pada hari itu dunia beserta seluruh isinya hancur planet sudah tidak berjalan sesuai rotasinya sehingga terjadi tabrakan antar planet semua makhluk hidup pada hari itu akan binasa termasuk makhluk hidup yaitu manusia adanya hari akhir dijelaskan dalam Al-Quran yang pertama terdapat pada Quran surat Al-Qaringah ayat 1 sampai 11 yang punyanya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Al-Qari'ah Ma Al-Qari'ah Wa Ma Adara Ka Ma Al-Qari'ah yang artinya hari kiamat apakah hari kiamat itu dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan maka ada pun orang yang berat timbangan kebaikannya maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan yaitu senang dan ada pun orang yang ringan timbangan kebaikannya maka tempat kembalinya adalah neraka hawi'ah dan tahukah kamu apakah neraka hawi'ah itu yaitu api yang sangat panas itulah arti dari surat Al-Qari'ah selain di surat Al-Qari'ah Allah juga menjelaskan pada surat At-Takwir ayat 1-6 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim tidak tidak ada yang mempedulikan dan binatang-binatang berjatuhan ke bumi wah mengerikan sekali ya itulah beberapa ciri-ciri akan adanya hari akhir pembahasan berikutnya yaitu nama lain hari akhir karena nama-namanya banyak ada delapan jadi kan sesuai untuk dihafal maka untuk memudahkannya guru buatkan lagu pakai nada lagu anak kambing saya lagunya seperti ini hari akhir ya mul piyamah hari dihancurkan ya mul zang zalah hari kegoncangan ya mul bawah hari dibanggurkan ya mul masyarakat tempat berkuman lagunya seperti itu ya insyaallah mudah dihafalkan demikianlah materi pada pertemuan keempat ini bu guru kasih tugas hafalkan terjemahan surat at-takwihir ayat 1-6 direkam kirim melalui link yang ada di description box ingat pesannya bu guru ya walaupun di rumah harus tetap jaga kesehatan dan kebersihan dan jangan tinggalkan sholat duha dan harus rajin setoran dan muraja semangat anak sholat dan sholat kalian pasti bisa selamat selamat warahmatullahi wabarakatuh